Persipura Jayapura kembali gagal memenangi pertandingan dalam 3 laga terakhirnya secara beruntun Pada laga Tunda Liga 1 2019 melawan PSM di Stadion Nandi Matalata, Persipura tak klub 0-4 atas tuan rumah Ini membuat mutiara hitam kembali gagal memperkecil perolehan poin dengan pemucak klasemen Bali United Kekalahan dari PSM ini membuat Persipura yang tetap berada di peringkat kedua masih tak beranjak dari 44 poin Ini selisih 13 angka dari Bali United yang sudah memiliki nilai 57 poin Di peringkat ketiga juga dengan nilai 44 poin ditepati oleh Madura United Sin Tae-yung penuhi undangan PSSI di Kulalumpur, Malaysia selasa kemarin Dia siap meletih tim nasi Indonesia dan menggantikan posisi Simon McMenemi yang dipecat Di depan ketua umum PSSI, Muhammad Iryawan, pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan program kepelatihan dan berdiskusi tentang sepak bola Indonesia Pertandingan Malaysia yang melawan Indonesia sempat diwarnai dengan kerusuhan antar supporter Laga ini merupakan lanjutan dari kualifikasi Pela Dunia 2022 Sona Asia Group G Kerusuhan dimulai pada saat gol pertama Malaysia Tak lama setelah sepak wirasit mencetak gol pada menit ke-30 Supporter Malaysia yang berada di belakang gawang melampar flare dan smoke bomb ke arah tribun supporter Indonesia Tak terima dengan lemparan dari supporter Malaysia Supporter Indonesia melempar balik flare dan smoke bomb yang dilepar oleh supporter Malaysia tersebut Alas situasi ini sempat membuat kondisi tak terkendali Kabar duka datang dari peserta klub Liga 1 Bali United Istri dari Ilja Spasojevic, Lely Arif Spaso meninggal dunia pada zelasa malam Lely meninggal dunia di rumah sakit Siloam Bali Kabarnya Lely mengidap penyakit infeksi pada paru-paru Kami segenap kru, Hakem Rizal Kru berduka cita Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan Marco Simic sudah dua musim memperkuat Persija Jakarta di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Liga 1 Secara keseluruhan, dia sudah mencatatkan 77 penampilan bersama klub berjulub Mencat kemayoran tersebut Penyerang asal Kru Asia itu juga mencetak 67 gol di semua kompetisi bersama Persija Jakarta Bahkan 41 gol diantaranya dicetakkan pada ajang Liga 1 Tropi Piala Persiden dan Liga 1 sudah diberikan Simic untuk Persija Gimana Dejek? Apakah Simic sudah cocok disebut legenda klub Persija? Pertandingan antara Persija melawan badang Lampung FC harus terhenti di menit ke-75 Karena ulah ratusan supporter Persija yang masuk ke dalam lapangan Supporter kecewa karena striker Persija Alex Gonçalves gagal mencetak gol lewat titik penalti Setelah insiden tersebut, pertandingan terhenti selama 1 jam lamanya Tapi wasit Dodi Setia Purnama akhirnya memutuskan pertandingan tetap dilanjutkan Persija Lampungan akhirnya mampu memanfaatkan situasi tersebut Dengan mencetak gol lewat MZ Onuri di menit ke-94 Ketua MUMPSSI Muhammad Iryawan resmi melepas sekuat timnas Indonesia U23 Kamis kemarin Nantinya sekuat Garuda Muda Indonesia akan berjuang di ajang SEA Games 2019 di Filipina Pelatih timnas U23 Indra Safri telah memilih 20 pemain yang akan bertanding di SEA Games 2019 ini Dan ada juga tambahan 2 pemain senior yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 ini Ini dia daftar lengkap nama-nama pemain yang membela timnas U23 Video pengeroyokan supportan Indonesia oleh Malaysia menandak viral di media sosial Insiden tersebut diduga terjadi di lega Malaysia versus Indonesia di Stadion Bukit Jalil Selasa kemarin Sontak kejadian tersebut membuat fans timnas Indonesia geram Bahkan mereka mulai menyerbu akun Instagram dan forum Malaysia Sehat Sadik untuk meminta klarifikasi Dari kolom komentar terpantau bahwa netizen meminta agar pemerintah Malaysia mengusut tuntas tindakan pengeroyokan tersebut Bahkan beberapa dari mereka ada yang mengancam melakukan pembalasan Persija Jakarta akan menantang Rema FC di Stadion Kenjuruhan Malang Sabtu 23 November besok dalam melanjutan Liga 1 2019 Di laga ini Persija bertekad melanjutkan tren positif Dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga 1 2019 Persija masih belum terkalahkan Klub berjuluk mencan kemayoran itu mencatatkan 3 kemenangan dan 2 hasil limbang Liga 2 sudah memasuki babak semifinal Dimana 4 tim yang sudah lolos adalah Persirajaban Aceh, Sriwijaya FC, Persita Tangerang, dan Persik Kediri Liga semifinal akan dilaksanakan hari ini Jumat 22 November di Stadion Kapten Wendita Dimana yang menurutmu layak lolos ke Liga 1? Oke itulah berita-berita sepak bola nasional pertanggal yang sudah dicantumkan Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya Dukung channel ini agar lebih baik lagi ke depannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih